Intro Halo sahabat, assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLM TTV. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpar wah dan juga berkah untuk sahabat semua. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLM TTV. Kali ini tentunya SLM TTV kembali hadir dengan alur cerita film-film pilihan menemani waktu bersantai sahabat sekalian. Kali ini SLM TTV akan membagikan kisah dari sebuah film yang berjudul Koi Janina. Baiklah tanpa perlu berlama-lama lagi langsung saja kita simak ini dia alur ceritanya. Intro Seseorang yang mengaku bernama Zarankan memasuki sebuah klub malam melalui pintu samping. Tapi tak berapa lama seseorang yang bernama Vicky Sanghania ditemukan tewas mengenaskan di dalam toilet. Polisi yang datang langsung memeriksa tempat kejadian perkara. Kabir Kapur adalah penulis motivator yang bisa memajukan semangat orang lain yang membaca semua karyanya. Namun di luar penerbitnya ia menuliskan kisah yang berlatar belakang pembunuhan. Jauh berbeda dengan karya yang biasa ia hasilkan. Kabir meninggalkan kota Pansgani untuk menenangkan hati dan pikiran setelah perceraian yang menimpa dirinya. Namun Vijay manajernya meminta Kabir kembali untuk menyelesaikan tulisannya yang terbengkalai karena sidang perceraiannya dengan Rashmi, mantan istrinya. Ia hanya mengiakan apa yang dikatakan oleh manajernya. Pikirannya melayang saat ia melihat sendiri istrinya berselingkuh dengan pria lain. Namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang gadis yang tertinggal sebuah truk yang ia tumpangi. Gadis yang mengaku bernama Suhana malah memilih ikut bersama Kabir ke Pansgani dan Kabir diturunkan di tengah pusat perkotaan. Sementara Kabir memilih kembali ke rumahnya bersama Camer. Ia tidak menyadari kalau dua orang wartawan yang mengambil semua gambar Kabir tentang kegiatan Kabir yang ternyata mereka adalah suruhan Rashmi, mantan istri Kabir, dan randeb selingkuhannya. Bahkan Rashmi memiliki ide untuk menghancurkan karir Kabir dengan membayar tukang kebunnya bernama Bindia untuk bisa tidur bersama Kabir yang kemudian bisa diambil fotonya dan disebarluaskan. Suhana yang mendapatkan pekerjaan di Pansgani bertemu kembali dengan Kabir yang tengah melakukan jumpa pers di sebuah hotel tempat Suhana bekerja sekarang. Ia menjadi pembicara untuk penulis pemula yang baru akan memulai karirnya di bidang kepenulisan. Suhana pun ikut menyaksikan jumpa pers tersebut merasa kagum kepada Kabir. Tapi seorang jurnalis yang bernama Ricky Rosario, yang berasal dari Goa terus mencecar pertanyaan yang memojokkan dan saat menandatangani buku Kabir, Ricky malah memberikan buku Kabir zarankan yang ia rahasiakan dari publik. Hingga membuat Inspektur Trupti Sonawame yang menjaga tempat itu menarik Ricky dan kerumbunan peserta yang meminta tanda tangan Kabir. Sampai di rumah Kabir memikirkan tentang Ricky Rosario yang membuatnya sedikit terganggu dan meminta tuankan untuk menyelidiki jati diri Ricky Rosario. Suhana dan Kabir yang mulai dekat mengadakan perjalanan menikmati beberapa tempat yang memacu adrenalin. Hingga mereka yang saling tertarik dan menyukai satu sama lain pun mulai menyatakan perasaan mereka dan mereka pun resmi berpacaran. Tapi tanpa sepengetahuan bindia saat Kabir pergi meninggalkan rumah Ricky bersama Candu, rekannya menyelinap ke dalam rumah Kabir atas permintaan Ramisya. Ia yang memberi arahan pada Ricky melalui saluran telpon meminta Ricky untuk memasuki sebuah ruangan yang ada di sebelah kiri kamar mandi yang selalu terkunci sampai selama Ramisya menjandi istrinya pun, ia tidak pernah sama sekali diizinkan untuk masuk ke ruangan tersebut. Ricky mulai membuka gembok dan berhasil masuk ke gudang tersebut. Ramisya meminta Ricky untuk mengambil benda-benda penting di dalam komputer bila mereka menemukannya. Hingga Ricky mulai mencari dan ia terus mengambil foto di ruangan tersebut. Ricky pun berhasil menemukan sebuah laptop tapi terkunci. Ramisya memberikan semua pasport yang ia ketahui, tapi semua gagal membuka program yang ada di laptop tersebut. Hingga Ricky memasukkan kata zarankan dan berhasil membuka programnya. Tapi ia berbohong kepada Ramis dan mengatakan ia gagal membuka program di laptop tersebut. Ricky mulai mengambil semua data penting dan gambar-gambar penting dalam laptop itu. Setelah berhasil mengambil apa yang ia mau, Ricky mulai mendatangi kabir yang tengah bersama Suhana di sebuah padang rumput. Ia memberikan semua data-data dan gambar-gambar yang ia dapatkan dari laptop kabir. Hal itu membuat kabir terkejut karena Ricky mengetahui rahasia kabir adalah penulis zarankan. Ricky malah mengakui kalau ia telah dibayar cukup mahal oleh Rasmi dan menawarkan kerjasama ia akan tutup mulut bila kabir memberikan uang kepadanya lebih banyak dari Rasmi. Kabir terdiam memikirkan bagaimana caranya untuk menyelamatkan karirnya. Kabir memutuskan mengajak Suhana ke kamar rahasianya dan menceritakan semua kebenarannya kalau memang pencipta zarankan yang ia ciptakan saat ia sedang terpuruk ditinggal Rasmi dengan pilihan lain. Tapi setelah membaca karakter buruk tentang zarankan, Suhana bukannya takut malah merasa bangga dan senang melihat zarankan. Dalam karyanya, kabir menggambarkan karakter zarankan adalah pembunuh berdarah dingin yang mampu menghabisi semua korbannya tanpa ampun, bahkan tanpa jejak. Ia menerbitkan zarankan di penerbitkan berbeda dengan buku-buku motivasi yang biasa ia ciptakan. Tapi kabir masih belum berani mengakui kebenaran bahwa ia adalah pencipta zarankan, karena ia masih terikat persidangan yang menguras waktu dan juga tenaga. Mendengar semua yang diceritakan kekasihnya, Suhana memiliki ide untuk menghentikan ancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh Riki dan juga Candu. Mereka pun memanggil Riki dan mengatakan semua rencana mereka bahkan menjanjikan kepopuleran dan juga kekayaan. Tapi Riki merasa takut dan tidak mengiakkan rencana kabir dan juga Suhana. Semua percakapan mereka telah dicuri dengar oleh bin dia tanpa mereka sadari. Kabir pun mencoba cara lain. Ia menemui manajernya Vijay dan mengatakan kalau ia adalah pencipta zarankan. Namun pernyataan kabir membuat Vijay syok dan menghina zarankan adalah karya sampah. Riki ditemukan tewas di sebuah jalan raya saat tengah mengganti ban mobil bagian depan ketika melintas jalan tersebut. Trupti Sonawame yang memimpin polisi untuk menyelidiki akibat kematian jurnalis yang pernah membuat laporan tentang pengancaman yang dilakukan oleh kabir. Hingga ia memutuskan mendatangi kabir di rumahnya dan mengajukan beberapa pertanyaan pada kabir. Yang saat ditemui di rumahnya, tangannya tengah dibalut perban. Tak lama dari Trupti datang, Suhana datang mengunjungi kabir dan ia membuat pernyataan palsu. Ia mengatakan kalau dia dan kabir semalam bersama hingga pukul 23.15. Setelah merasa cukup mendapatkan informasi yang ia perlukan, Trupti meninggalkan mereka berdua. Lagi-lagi mereka tidak menyadari kalau percakapan mereka dicuri dengar oleh Bindia. Kabir membawa masuk Suhana dan menugurnya bahwa pernyataan palsu yang diberikan oleh Suhana bisa berbahaya. Tapi Suhana meyakinkan kabir bahwa mereka akan baik-baik saja. Suhana meninggalkan kabir setelah mencuri dengar semua pembicaraan kabir ditelepon. Suhana yang pergi ke toko candrakat untuk mencuci foto-fotonya terkejut ketika melihat seseorang membunuh Candu tepat di hadapannya. Bahkan darahnya pun mengenai wajah Suhana. Ia pun diancam oleh si pembunuh untuk tutup mulut dengan apa yang telah ia lihat dan ia alami. Suhana pun pingsan di depan toko Candu. Setelah beberapa lama, Suhana sadar dan langsung melarikan motornya pulang ke rumah dan mencuci wajahnya hingga ia sangat terkejut ketika melihat kabir tiba-tiba muncul di belakangnya. Suhana membuat alasan ingin membeli beberapa roti setelah mengingat kalau jepit rambutnya tertinggal di depan toko Candu. Kabir pun mengantar Suhana menuju toko roti. Tapi perjalanan mereka terhenti ketika jalanan yang mereka lalui dipenuhi warga yang berkerumun karena mau melihat Candu yang baru saja ditemukan tewas di tokonya. Hingga mereka pun turun dari mobil dan Suhana dengan secepat mungkin tanpa menimbulkan kecurigaan mengambil jepit rambutnya yang dibuang oleh anggota polisi yang menemukannya karena Trupti menganggap barang-barang tersebut tidak ada hubungannya dengan kematian Candu. Trupti menemukan sebuah kotak yang berisi foto-foto zarankan sementara Suhana dibawa ke rumah kabir merasa ketakutan ketika melihat sosok zarankan yang memiliki ciri khas menggunakan sweater panjang yang menutup kepalanya. Kabir meminta Suhana tenang dan mengambil sebuah tongkat baseball dan diam-diam memasuki rumahnya. Ketika melihat sosok yang mencurigakan terlihat kabir siap memukulkan tongkat ke arah penyelinap. Tapi mereka semua terkejut ketika melihat ternyata Trupti yang menyelinap ke rumah kabir untuk menyelidiki kabir kembali sambil membawa foto-foto zarankan yang ia temukan di tempat Candu. Trupti yang telah masuk ke kamar rahasia kabir melihat semua rahasia yang disembunyikan kabir selama ini. Trupti menekan kabir untuk mengatakan hubungannya dengan kematian Candu dan juga Riki. Kabir malah mengatakan kalau Riki dan Candu pernah mencoba memeras dirinya karena mengetahui dirinya adalah pencipta zarankan. Tapi kabir tak menghiraukannya. Trupti merasa bingung dan mengatakan kalau Riki serta Candu malah datang ke kantor polisi untuk membuat pengaduan dan meminta perlindungan kalau mereka mendapat ancaman bila menyebarkan siapa sebenarnya zarankan. Trupti langsung mengambil benang merah dari rentetan pembunuhan dan ia mengatakan kalau semua ini adalah perbuatan kabir. Karena untuk menutupi karena zarankan yang selama ini disembunyikan dari publik. Karena Trupti tidak memiliki cukup bukti untuk membawa kabir bersamanya, ia memilih meninggalkan kamar rahasia kabir. Saat melihat Bindia yang selalu mencuri dengar pembicaraan kabir, Trupti menariknya dan mencoba menasehatinya agar lebih berhati-hati supaya tugas yang ia berikan akan membuahkan hasil yang baik. Bindia yang ternyata menjaga rahasia kalau dia merupakan adik perempuan Trupti mengangguk setuju dan kembali ke kamarnya. Suatu ketika saat kabir dan Suhana tengah tidur bersama, tiba-tiba kabir terkejut melihat Suhana mendadak ketakutan dan menyebut-nyebut nama Manek. Kabir pun mencoba menyadarkan Suhana dan memeluknya mencoba menenangkannya. Kabir yang menanyakan tentang siapa Manek langsung membuat Suhana menceritakan semuanya. Ia mengatakan Manek adalah sahabat yang seperti saudara baginya. Mereka tinggal bersama di rumah Suhana. Ibu Suhana yang sangat baik selalu memberi perlakuan yang sama dengan Suhana dan juga Manek. Berbeda dengan ayahnya yang merupakan seorang pemabuk. Hingga pada saat Manek dan Suhana tengah bermain peta kumpet di dalam rumahnya, ayah Suhana datang dan memanggil-manggil nama mereka. Suhana yang saat itu berada di dalam lemari melihat ayahnya menembak mati Manek dan juga ibunya. Suhana sangat ketakutan, tapi ia masih bersembunyi di dalam lemari menghindari kemarahan ayahnya yang terus memanggil-manggil namanya. Sejak kematian ibu dan juga Manek, Suhana hidup sebatang kara dan merasa kembali bahagia ketika menemukan Kabir, yang selalu melindunginya dan memperlakukannya dengan sangat baik. Suhana yang tengah tertidur ditemani Camer mendadak seperti mendengar suara zarankan, memanggil-manggil namanya. Suhana mulai ketakutan saat melihat sosok itu masuk ke rumah Kabir dan mengunci pintu utama. Suhana bersembunyi dan terus berlari, menghindari zarankan yang terus mencarinya hingga ia berhasil menelpon Kabir, meminta Kabir untuk cepat kembali. Mendengar Suhana dalam bahaya, Kabir langsung mengendari mobilnya dengan cepat. Tapi tak lama kemudian zarankan berhasil menemukan Suhana, yang langsung pingsan saat zarankan mendekatinya. Kabir terkejut saat kembali ke rumah melihat Camer terluka. Mereka segera membawa anjing tersebut ke rumah sakit. Trupti, yang telah mendengar semua pesan suara yang ditinggalkan Kabir, mendatangi Kabir dan juga Suhana. Kabir pun menceritakan rentetan peristiwa yang dialami oleh Suhana hari ini. Kabir bersih keras kalau aksi zarankan terekam di kamera pengawas hotel saat ia diserang di hotel. Kabir dan Trupti pun mendatangi hotel, tempat Suhana bekerja dan meminta kerja sama teman satu tim Suhana untuk membantunya. Kabir membantu mengecek satu persatu rekaman kamera pengawas. Saat melakukan pengecekan kamera pengawas, Trupti mendapatkan telpon dari anggotanya, hingga ia mempercayakan semuanya kepada Kabir. Sementara di rumah, Kabir yang dijaga ketat oleh polisi tiba-tiba mengalami pemadaman lampu. Dan seseorang yang menggunakan pakaian seperti zarankan, mendekati mereka dan menyerang satu persatu anggota polisi, hingga semuanya tewas. Salah satu polisi yang masih mengalami kritis mencoba menelpon Trupti meminta pertolongannya. Mendengar hal itu, Trupti melajukan dengan kencang mobilnya, hingga saat di halaman rumah Kabir, ia hampir menabrak Bindia yang berlari ketakutan dan mengatakan kalau pembunuhnya kini berada di kamarnya. Trupti dengan cepat mendatangi kamar Bindia. Trupti langsung menembak seorang pria yang dicurigai sebagai zarankan, hingga mengenai lengannya. Pria tersebut mencoba menjelaskan kepada Trupti sambil mencoba merebut pistol yang ada di tangan Trupti. Hingga tiba-tiba, ledakan suara pistol terdengar dan tak berapa lama Trupti jatuh sambil memegangi perutnya yang tertembak. Bergegas, Suhana mengambil pistol tersebut dan mengarahkan ke arah pria itu. Tak berapa lama Kabir datang dan mencoba menenangkan Suhana, tapi Suhana sama sekali tidak menghiraukannya. Hingga Kabir mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Ia mengatakan kepada semua yang ada di kamar itu, kalau pasien dokter Rau yang ia curigai sebagai zarankan adalah laki-laki. Ternyata ia salah informasi. Pasien dokter Rau yang menghilang adalah wanita, yaitu Suhana sendiri. Dokter Rau mengatakan kalau setelah pembunuhan yang dilakukan ayahnya, Suhana keluar dari lemari persembunyiannya dan mendekati ayahnya mengambil pistol yang diletakkan di atas meja. Tanpa ragu, ia menembak mati ayahnya sendiri. Sejak peristiwa itu, Suhana dirawat di rumah sakit Santa Paul dengan penderita gangguan identitas disosiatif yang hanya mengingat-ingat hal-hal yang menyakitkan yang pernah Suhana alami. Ia tumbuh bahagia di rumah sakit karena didampingi oleh suster yang menyayanginya dan juga dokter Rau yang selalu memberikan yang terbaik untuk Suhana. Dokter Rau menceritakan juga kalau Suhana melarikan diri saat penjaga mulai mengganggu dan mau memperkosa Suhana. Selama ini dokter Rau mencari informasi tentang truk yang ditumpangi Suhana dan membawanya sampai ke tempat ini. Suhana terdiam tapi tidak melepaskan pistol yang tengah ia pegang. Suhana mengakui kalau ia menjadi Zarankhan, membunuh Ricky dan juga Chandu karena mereka diam-diam mengadukan kabir serta membuat pernyataan palsu kalau mereka diancam oleh kabir. Ia juga mengakui kalau ia yang telah membunuh petugas polisi yang menjaga rumah kabir karena mengolok-olok kabir dan juga Suhana. Hingga kabir duduk memohon pada Suhana mengatakan kalau ia tidak ingin lagi kehilangan wanita yang ia cintai. Ia berjanji akan selalu menunggu sampai Suhana benar-benar sembuh karena Suhanalah yang memberi warna baru pada hidup kabir. Mendengar hal itu, Suhana menangis haru dan melemah menjatuhkan pistolnya memeluk erat kabir. Kabir menempati janjinya tetap menemani Suhana apapun keadaannya. Selalu setia menjenguk keadaan Suhana di rumah sakit Santa Paul yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Film pun selesai. Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film Koi Janena. Perasaan cinta memang biasanya membuat seseorang buta akan hal apapun. Sampai-sampai ia rela membunuh seseorang yang mengganggu hubungan cinta di antara mereka berdua. Suhana yang memiliki gangguan jiwa akhirnya rela membunuh orang-orang yang mengganggu kekasihnya kabir. Meskipun pada akhirnya kejahatannya terungkap, namun cinta di antara keduanya telah menguatkan sehingga keduanya pun saling berkomitmen untuk mendukung satu sama lain. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus saksikan video-video lainnya hanya di SLMTTV. Dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi sahabat sehat selalu dan wassalamualaikum.